Penatua kedua, penatua kedua, omong kosong apa, tetua kedua. Seluruh klan tahu bahwa Patua dan Feng Wuchen adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Mereka semua tahu tentang permusuhan antara suku iblis surgawi dan dewa naga. Namun, tetua kedua masih ingin melindunginya. Dia bahkan tidak peduli dengan Patua. Karena Feng Wuchen, Patua dikutuk dan dipermalukan oleh anggota klan. Semua kesalahan ditimpakan kepada Patua. Sekarang, karena perkataan tetua kedua, dia ingin melindungi Feng Wuchen. Apakah semua penghinaan yang dialami Patua sia-sia? Jadi kenapa kalau dia adalah tetua kedua suku iblis surgawi? Feng Wuchen harus mati. Zhu Yinkui meraung dengan marah. Seluruh Aola menjadi sunyi. Tidak ada yang berani membantah. Zhu Yang, pergilah ke kuil raksasa. Bunuh tanpa ampun, Zhu Yinkui memerintahkan dengan dingin. Dia sama sekali mengabaikan perintah tetua kedua. Baik tuanku, Zhu Yang menerima perintah itu dengan hormat. Dia langsung menghilang dalam sekejap. Zhu Yang adalah Kaisar Suci Bintang 8. Kecakapan bertarungnya setara dengan Kaisar Suci Bintang 9. Itu sudah cukup untuk menghadapi Feng Wuchen dan yang lainnya. Jika tetua kedua menyalahkan kita, Patua akan menanggung akibatnya sendiri. Zhu Yinkui berkata dengan suara rendah. Kemudian, dia mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Kepergiannya memang mendominasi. Namun, tidak ada yang tahu apakah Zhu Yinkui dapat menanggung konsekuensinya. Huh, sifat tetua kedua itu, para petinggi menghela nafas dan menggelengkan kepala. Kuil Raksasa Suatu sosok tiba-tiba muncul di alun-alun. It was Zhu Yang. Lima Kaisar Suci, apakah Feng Wuchen tidak ada di sini? Zhu Yang melangkah selangkah demi selangkah menuju istana Kuil Raksasa. Dia tidak bisa merasakan aura Feng Wuchen. Seseorang telah menerobos masuk. Itu aura suku iblis surgawi. Di salah satu istana, Ki Xiao yang sedang berkultivasi, segera membuka matanya. Kaisar Suci Bintang 8, Xiao Yun sedikit mengernyit. Penyusup itu punya niat jahat, kata Su King Feng dengan serius. Ki Xiao dan keempat orang lainnya segera bergegas keluar dan menghalangi jalan Zhu Yang. Di mana Feng Wuchen, Zhu Yang adalah orang pertama yang berbicara. Suaranya dingin menusup tulang dan memancarkan perasaan muram. Siapa kamu? Katakan padaku namamu. Ki Xiao mengerutkan kening dan menatap Zhu Yang dengan waspada. Zhu Yang, klan iblis surgawi. Wajah Zhu Yang tanpa ekspresi, tetapi langkah kakinya tidak berhenti. Zhu Yang awalnya mengira bahwa dia bisa menggunakan nama ras iblis surga untuk menakut-nakuti mereka berlima, tetapi tanpa diduga, Ki Xiao dan yang lainnya tidak mempercayainya sama sekali. Melihat ini, Zhu Yang tercengang. Apakah kamu tahu konsekuensi melawan klan iblis surgawi? Lalu apakah kau tahu akibat menentang Kuil Dewa Naga? Ini adalah kekuatan di bawah Kuil Dewa Naga. Ki Xiao berkata dengan sikap tidak merendahkan atau sombong. Dia sama sekali tidak takut pada Zhu Yang. Ini adalah alam suci yang mendalam, bukan alam Dewa Naga. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Zhu Yang berkata dengan dingin. Niat membunuh yang dingin dan kekuatan mengerikan dari Kaisar Suci Bintang VIII tersapu bersamaan, menyebabkan angin kencang bertiup. Berdengung. Alun-alun Kuil Raksasa berguncang. Retakan muncul di tempat Zhu Yang berdiri. Semuanya? Berhati-hatilah terhadap kekuatan Kaisar Suci Bintang IX. Ki Xiao mengerutkan kening dan berkata dengan serius. Sangguan Zhong berkata dengan serius, orang ini sama sekali tidak mendengarkan nasihat. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa kita takut pada Kaisar Suci Bintang VIII? Saat dia berbicara, kekuatan Kaisar Suci Bintang V juga diaktifkan. Berhentilah bicara omong kosong dengannya. Serang. Xiao Yun berteriak dengan marah. Kekuatan Kaisar Suci Bintang IV juga meletus. Ki Xiao dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Mereka semua mengeluarkan harta karun ajaib mereka. Kelima orang itu menyerang dengan sekuat tenaga dan menyerbu maju seperti kilat. Kalian terlalu melebih-lebihkan diri kalian sendiri. Kata Zhu Yang dengan nada mengejek. Niat membunuh yang dingin melonjak gila-gilaan di matanya yang hitam pekat. Dor, dor, dor. Berdengung. Pertarungan sengit terjadi. Ki Xiao dan keempat orang lainnya mengepung Zhu Yang dan melancarkan serangan yang ganas dan tanpa ampun. Ledakan terus terdengar, dan gelombang tabrakan mengguncang alun-alun hingga hancur berkeping-keping. Zhu Yang berdiri di tempat yang sama. Serangan licik dan kejam Ki Xiao dan keempat orang lainnya sama sekali tidak berguna. Zhu Yang dengan mudah memblokir serangan ganas Ki Xiao dan keempat orang lainnya seolah-olah dia sedang menghadapi lima anak TK. Tidak ada tekanan sama sekali. Kelima orang itu bekerja sama, tetapi serangan mereka sama sekali tidak berguna. Seolah-olah Zhu Yang telah melihat mereka sepenuhnya. Huff, apakah ini semua yang kau punya? Zhu Yang berkata dengan dingin. Dia semakin meremehkan. Zhu Yang bahkan tidak melawan. Zhu Yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Wuss, wuss. Dor, dor, dor. Berdengung. Kecepatan serangan menjadi semakin cepat. Ki Xiao dan keempat orang lainnya telah berubah menjadi garis-garis hitam. Ledakan terus terdengar, dan seluruh istana bergetar. Sekarang giliranku, kata Zhu Yang dingin. Senyum jahat dan berbahaya muncul di wajahnya. Xiao Yun, minggirlah. Ki Xiao tiba-tiba berteriak. Sosoknya sudah muncul di atas Zhu Yang. Kepalanya menunduk saat dia menghantamkan telapak tangannya ke bawah. Xiao Yun dan tiga orang lainnya segera menghindar ke sisi alun-alun. Teknik suci. Telapak surga misterius yang mengguncang jiwa. Ki Xiao berteriak. Kekuatan mengerikan terkumpul di telapak tangannya saat dia menghantamkannya. Serangannya ganas, dan auranya melonjak. Itu hanyalah teknik suci tingkat rendah. Zhu Yang mencibir dengan jijik saat dia menangkis serangan itu dengan telapak tangannya. Ledakan. Berdengung. Kedua telapak tangan itu bertabrakan dan menimbulkan ledakan keras. Kekuatan tabrakan yang mengerikan itu menyapu tanpa kendali. Alun-alun runtuh sepenuhnya, dan istana berguncang hebat. Seperti yang diharapkan dari seorang kaisar suci bintang sembilan. Kekuatannya memang mengerikan. Seranganku tidak bisa melakukan apapun padanya. Ki Xiao mengerutkan kening sambil berpikir dalam hati. Meskipun dia telah menggunakan teknik suci, dia masih tidak berdaya melawan kekuatan Zhu Yang. Kekuatanmu tidak buruk. Zhu Yang mencibir. Tangannya melengkung membentuk cakar dan dengan cepat meraih pergelangan tangan Ki Xiao. Tidak bagus. Wajah Ki Xiao berubah drastis. Zhu Yang mengayunkan tangannya dengan kuat dan membuat Ki Xiao terpental. Ki Xiao menabrak pilar batu besar di alun-alun. Desir. Ledakan. Zhu Yang mengangkat tangan kirinya dan mengarahkan telapak tangannya ke arah Ki Xiao. Sebuah kekuatan yang mengerikan melesat keluar. Ki Xiao baru saja berdiri ketika ekspresinya berubah drastis. Dengan ledakan lain, Ki Xiao terlempar lagi. Kekuatan mengerikan ini melukai Ki Xiao dengan parah. Ki Xiao, Xiao Yun dan tiga orang lainnya terkejut. Huff. Zhu Yang mencibir dengan arogan. Detik berikutnya, Zhu Yang menyerang. Dia bergerak dengan kecepatan yang mengerikan dan muncul di depan Sangguan Zong dalam sekejap mata. Apa? Wajah Sangguan Zong berubah drastis. Ledakan. Huff. Tinju Zhu Yang mendarat. Sangguan Zong memuntahkan seteguk darah dan terpental. Kecepatan Zhu Yang terlalu cepat bagi Sangguan Zong untuk bereaksi. Bajingan kau. Xiao Yun meraung ganas sambil menyerang ke depan dengan geram. Sosok Zhu Yang melintas dan menghilang dari tempatnya. Ledakan. Huff. Ketika dia muncul kembali, dia sudah meninju wajah Xiao Yun. Kekuatan mengerikan itu membuat Xiao Yun melayang, langsung menembus istana. Hanya kalian berdua yang tersisa. Ayo, Zhu Yang menatap dingin ke arah Su King Feng dan Siang Zhang Jue sambil mengaitkan jarinya dengan arogan. Sikapnya menunjukkan bahwa dia tidak menaruh perhatian pada Su King Feng dan Siang Zhang Jue. Bajingan, kau meremehkan kami. Su King Feng menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Ia begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Sebagai seorang alkemis kaisar suci, dia tidak pernah dipandang rendah oleh siapapun. Mengapa? Apakah kalian tidak berencana untuk menyerang? Zhu Yang mencibir sambil berjalan ke arah mereka berdua dengan arogan. 2482. Berengsek. Menyerang. Su King Feng tidak tahan lagi. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan Zhu Zhu, dia tetap harus menyerang. Keduanya meraung sambil menghentakkan kaki di tanah dan menyerbu pada saat yang sama. Desir. Zhu Yang mencibir saat sosoknya tiba-tiba menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang mereka berdua. Wajah Su King Feng dan Siang Zhang Jue berubah drastis. Kecepatan Zhu Yang jauh di atas mereka. Peng-peng. Zhu Yang menyerang ke belakang dengan sikunya dan membuat mereka berdua terpental. Kau terlalu lambat. Zhu Yang mencibir sambil menyerang dengan ganas. Sosoknya tidak terlihat dimanapun. Perlindungan asal usul suci. Su King Feng dan Siang Zhang Jue berteriak secara naluriah saat mereka segera membentuk perisai energi. Kecepatan Zhu Yang terlalu cepat dan mereka tidak dapat mengetahui di mana Zhu Yang menyerang. Bahkan jika Sein Origin Protection tidak dapat memblokirnya, setidaknya dapat mengurangi kerusakannya. Huff. Bisakah kamu menghalanginya? Zhu Yang tiba dalam sekejap mata sambil mencibir dengan jijik. Ledakan. 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 Zhu Yang meninju dan menendang saat perisai energi keduanya hancur. Keduanya memuntahkan darah saat mereka terlempar seperti bola meriam. Lima pembangkit tenaga listrik tahap Kaisar Suci dengan mudah mengatasinya. Sepertinya Feng Wuchen tidak ada di sini. Zhu Yang berpikir, baguslah. Jika kita membunuhnya, kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan tetua kedua. Meskipun Zhu Yin Kui merupakan pembangkit tenaga listrik tahap Kaisar Suci, ia masih jauh dari tetua kedua klan Iblis Surgawi. Sekalipun Zhu Yang bertanggung jawab atas Zhu Yin Kui, dia tidak berani menentang perintah tetua kedua. Jika bukan karena amarah Zhu Yin Kui yang menggelegar, Zhu Yang tidak akan menyerang. Lupakan saja, anggap saja ini sebagai hadiah pertemuan untuk Feng Wuchen. Zhu Yang berpikir sambil berbalik untuk pergi. Namun, kuil raksasa begitu megah sehingga Zhu Yang dapat datang dan pergi sesuka hatinya. Apakah Feng Wuchen setuju? Feng Wuchen bahkan tidak pamer, bagaimana Zhu Yang bisa pergi? Mengganggu saya saat saya sedang berkultivasi adalah pelanggaran hukum yang berat. Tepat saat Zhu Yang hendak berbalik dan pergi, suara dingin dan marah Feng Wuchen datang dari atas istana. Feng Wuchen, Zhu Yang mengerutkan kening sambil melirik ke atas istana. Kakak Feng, Ki Xiao dan yang lainnya yang terluka parah sangat gembira. Kau ingin pergi setelah melukai anak buahku? Bukankah kau terlalu naif? Feng Wuchen tiba-tiba muncul di alun-alun dan menatap Zhu Yang dengan dingin. Kupikir kau tidak ada di sini. Zhu Yang mencibir. Kakak Feng, namanya Zhu Yang, anggota klan iblis surgawi. Teriak Xiao Yun yang terluka parah. Pulihkan diri dulu. Serahkan sisanya padaku. Feng Wuchen meliriki Xiao dan yang lainnya lalu tersenyum tipis. Feng Wuchen, ku dengar kau hanya berada di alam Raja Suci. Bahkan jika kecepatan kultifasimu mencengangkan dan kau dapat mencapai alam Raja Suci dalam waktu satu bulan, kau tetap bukan tandinganku. Lima kaisar suci sudah terluka parah dan aku sudah menunjukkan belas kasihan. Apa kau pikir kau bisa mengalahkanku? Zhu Yang mencibir dengan nada meremehkan. Feng Wuchen berkata dengan dingin, saya harap kamu masih bisa mengucapkan kata-kata sombong seperti itu nanti. Silakan saja dan coba. Zhu Yang menyilangkan lengannya di depan dada dan mencibir dengan percaya diri. Feng Wuchen baru saja naik ke alam Sein belum lama ini. Sungguh tidak terbayangkan baginya untuk mencapai alam Sein King. Namun, Zhu Yang tidak percaya bahwa Feng Wuchen dapat melampauinya, seorang kaisar suci bintang delapan, dalam waktu kurang dari dua bulan. Senior Water Flame, aku perlu meminjam kekuatanmu. Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Dia tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dan langsung menggunakan kekuatannya untuk berbicara. Leluhur api air di dalam tubuhnya didorong keluar dengan gila-gilaan dan aura mengerikan meletus. Dalam sekejap, kekuatan yang sangat mengerikan melonjak keluar dari tubuh Feng Wuchen. Cahaya kemasan melesat ke langit dan kekuatan penghancurnya seperti letusan gunung berapi. Sungguh menakjubkan. Berdengung-berdengung. Kuil raksasa berguncang hebat dan gelombang kejut yang mengerikan melesat keluar. Itu terlihat oleh mata telanjang. Ini, bagaimana ini mungkin? Senyum sinis Zu yang membeku dan digantikan oleh rasa takut dan tidak percaya. Kekuatan saudara Feng sungguh mengerikan. Ki Xiao tak kuasa menahan diri untuk berseru. Bagaimana ini mungkin? Xiao Yun dan tiga orang lainnya membuka mata lebar-lebar. Mereka tidak berani percaya bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Hanya dalam sekejap mata, kekuatan Feng Wuchen telah menembus level Kaisar Suci Bintang 9. Ini jelas merupakan niat Kaisar Api Air untuk mengendalikan kekuatannya di tingkat ini. Bukankah Feng Wuchen ada di alam Raja Suci? Bagaimana dia menjadi Kaisar Suci Bintang 9? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin baginya untuk menjadi Kaisar Suci dalam waktu satu bulan. Zhu yang menggelengkan kepalanya dengan ngeri dan tidak dapat menerimanya. Aura Feng Wuchen telah meningkat ke titik tertinggi. Feng Wuchen mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Zhu yang dengan dingin. Dia berkata, sudah waktunya bagimu untuk mati. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen menginjak kekosongan. Terjadi ledakan keras dan batu-batu beterbangan di mana-mana. Feng Wuchen langsung berubah menjadi petir emas dan meraung. Cepat sekali, wajah Zhu yang berubah dan hendak mundur. Desir. Feng Wuchen sudah tiba di belakang Zhu yang kecepatannya sangat cepat. Teleportasi. Tidak, ini kecepatannya sendiri. Wajah Zhu yang berubah lagi. Feng Wuchen melancarkan pukulan yang dahsyat, sedangkan Zhu yang menangkisnya dengan tangan di depan tubuhnya. Ledakan. Saat pukulan itu mendarat, kekuatan yang mendominasi dan kuat dengan paksa mendorong Zhu yang mundur puluhan meter, meninggalkan dua jurang di alun-alun yang runtuh. Kekuatan macam apa ini? Sungguh mendominasi. Zhu yang sangat terkejut. Tangannya mati rasa dan tulang-tulangnya terasa sakit. Dia merasa tidak bisa mengerahkan tenaga apapun. Itu hanya satu pukulan. Sangat kuat. Qi Xiao dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka dapat melihat perbedaan kekuatan hanya dengan satu pukulan. Di mana kesombonganmu tadi? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Wajah Zhu yang menjadi gelap. Dia mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Feng Wuchen, jangan terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Aku bahkan belum menggunakan kekuatanku sepenuhnya. Ledakan. Kekuatan garis keturunan ras iblis surgawi diaktifkan. Zhu yang menghentakkan kaki ke tanah dan melesat keluar dengan aura yang ganas. Feng Wuchen juga melesat pada saat yang sama. Ledakan. Berdengung-berdengung. Dalam sekejap mata, keduanya saling pukul. Terjadi ledakan keras dan mereka langsung terpisah setelah tabrakan. Istana berguncang hebat. Kekuatan macam apa ini? Zhu yang bahkan lebih terkejut. Benturan kedua pukulan itu membuatnya merasakan sakit yang menusuk. Zhu yang tidak sempat berpikir, Feng Wuchen sudah bergegas lagi. Sialan. Zhu yang menggertakkan giginya dan menyerang ke depan. Ledakan. Dentuman. Dentuman. Berdengung-berdengung. Pertarungan sengit terjadi. Kekuatan mengerikan itu bertabrakan dan bertempur dari alun-alun hingga ke langit. Ruang dalam radius puluhan kaki bergetar hebat. Kekuatan mengerikan menyebar ke bawah dan laut di bawahnya mulai bergejolak hebat. Kekuatan penghancurnya amat menggemparkan. Kakak Feng terlalu kuat. Ki Xiao dan yang lainnya tercengang. Serangan Zhu yang tidak berguna. Xiao Yun tercengang. Sangguan Zhong berkata dengan suara gemetar. Zhu yang mulai kalah. Serangan kakak Feng semakin cepat dan ganas. Apakah Feng Wuchen seorang monster? Apakah dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya? Zhu yang sangat ketakutan. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Feng Wuchen menjadi semakin menakutkan. 2483. Dalam pertempuran yang intens dan berintensitas tinggi ini, Zhu yang secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Zhu yang sudah mengerahkan seluruh kemampuannya dan menggunakan semua jurus-jurusnya yang ganas. Namun, dia masih belum mampu menekan Feng Wuchen. Tidak hanya dia tidak mampu menekan Feng Wuchen, tetapi Feng Wuchen juga semakin kuat seiring berjalannya pertempuran. Kecepatan dan kekuatannya meningkat secara signifikan. Hanya dalam beberapa menit pertarungan jarak dekat, tangan dan kaki Zhu yang mati rasa karena rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan Feng Wuchen yang luar biasa jauh melampaui imajinasi Zhu yang desir. Melihat bahwa ia tidak mampu menahan serangan itu, Zhu yang dengan tegas menggunakan keterampilan gerakannya untuk membuka jarak. Pukulan Feng Wuchen meleset saat dia menatap Zhu yang dengan dingin. Desir. Zhu yang melambaikan tangannya saat tebasan energi hitam meledak dengan suara tajam dan menusuk telinga. Wus, 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 dor, 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 berdengung. Menghadapi puluhan tebasan energi yang mengerikan, Feng Wuchen meninju dengan kedua tinjunya dan menghancurkan satu tebasan energi dengan setiap pukulan. Puluhan tebasan energi semuanya dihancurkan oleh Feng Wuchen dalam sekejap mata, menyebabkan ruang di sekitarnya bergemuruh hebat. Desir. Pada saat berikutnya, Zhu yang tiba-tiba muncul di belakang Feng Wuchen dan mencibir, Feng Wuchen, kamu telah jatuh ke dalam perangkapku. Saat dia berbicara, Zhu yang sudah melancarkan pukulan yang ganas. Saat pukulan itu mendarat, senyum puas Zhu yang langsung membeku. Tinju Zhu yang menembus tubuh Feng Wuchen namun tidak mengenainya. Zhu yang hanya mengenai satu bayangan Feng Wuchen. Kaulah yang telah jatuh ke dalam perangkapku. Suara dingin Feng Wuchen bergema dari atas Zhu yang. Apa? Wajah Zhu yang berubah drastis. Ledakan. Feng Wuchen mengepalkan tinjunya dan menghantamkannya ke wajah Zhu yang. Dengan ledakan keras, Zhu yang berubah menjadi garis hitam dan jatuh ke laut di bawahnya, menimbulkan gelombang setinggi puluhan kaki. Ada apa dengan kecepatan Feng Wuchen? Dan ini bukan teleportasi. Hati Zhu yang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tanpa menggunakan transmisi instan, kecepatan Feng Wuchen begitu cepat sehingga sulit baginya untuk mendeteksinya. Ledakan. Zhu yang bergegas keluar dari air dan menatap tajam ke arah Feng Wuchen yang baru saja mendarat di permukaan air. Aku benar-benar tidak menyangka kau memiliki kekuatan seperti itu. Zhu yang berkata dengan kejam sambil menatap Feng Wuchen seperti ular berbisa. Namun, ketika Zhu yang selesai berbicara, ekspresinya berubah. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan Feng Wuchen telah meningkat lagi. Apakah saya salah? Zhu yang berpikir dengan kaget. Dia dapat melihat bahwa kecakapan bertarung Feng Wuchen sebenarnya telah mencapai puncak alam Raja Suci Bintang 9. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi Kaisar Suci. Ini adalah kemampuan leluhur api air. Kemampuannya bahkan lebih kuat saat bersentuhan dengan air. Feng Wuchen juga baru saja mempelajarinya, dan diam-diam merasa takjub dengan kengerian leluhur api air. Apakah kau sudah memikirkan kata-kata terakhirmu? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Setankan. Seni setan surgawi. Ekspresi Zhu yang tampak ganas. Kekuatan garis keturunannya yang mengerikan meledak saat dia meraung terus-menerus. Dengung-dengungan. Detik berikutnya, kekuatan Zhu yang meningkat pesat. Ruang bergetar dan matanya bersinar dengan cahaya merah. Sebuah pusaran air besar telah terbentuk di bawah kaki Zhu Yang. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Apakah kamu pikir hanya kamu yang bisa meningkatkan kekuatanmu? Aku juga bisa melakukannya. Zhu yang meraung. Kekuatannya telah mencapai puncak alam Raja Suci Bintang 9. Kecakapan bertarungnya sebanding dengan Feng Wuchen. Setelah dia selesai berbicara, Zhu yang segera melesat keluar. Kecepatan dan kekuatan Zhu yang telah meningkat pesat. Zhu yang kembali melayangkan pukulan ke arah Feng Wuchen. Kali ini, dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Tinjunya bersinar dengan cahaya hitam dan sangat ganas. Ledakan. Zhu Yang melayangkan pukulan dan terdengar suara ledakan keras. Namun, dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Dalam sekejap, perisai air telah terbentuk di depan Feng Wuchen dan memblokir serangan Zhu Yang. Kekuatan perisai air dapat menghalangi kekuatan penuhnya. Feng Wuchen mencibir dingin saat wajahnya dipenuhi bahaya. Zhu Yang terkejut dan segera menjauh darinya. Harus dikatakan bahwa Zhu Yang memang berhati-hati, dia tidak bisa membiarkan dirinya dalam bahaya. Teknik suci. Telapak tangan penghancur jiwa iblis surgawi. Zhu Yang meraung sambil membentuk segel dengan tangannya. Kemudian, dia melemparkan pukulan ke udara dengan aura yang agung. Desir. Jejak telapak tangan hitam besar melesat keluar. Kemanapun jejak itu lewat, saluran air besar muncul di permukaan laut. Dapat dilihat betapa mengerikannya jejak telapak tangan itu. Bibir Feng Wuchen sedikit melengkung. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan wilayah air itu melonjak. Sebuah bola air besar terbentuk dan melilit Feng Wuchen. Huff, apakah menurutmu kamu dapat memblokirnya tanpa menggunakan teknik Sain? Kamu terlalu naif. Zhu Yang mencibir dengan nada meremehkan. Gemuruh. Jejak telapak tangan yang mengerikan menghantam bola air raksasa itu dan meledak. Gelombang demi gelombang air setinggi seratus kaki menyapu seperti tsunami. Bola air besar yang melilit Feng Wuchen juga hancur. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Zhu Yang mencibir dengan bangga. Kekuatan tempurku tidak lebih lemah darimu. Beraninya kau mengabaikan kekuatan teknik Sain ku. Feng Wuchen, kau tidak punya kesempatan. Kesombonganmu akan mengorbankan nyawamu. Begitukah? Feng Wuchen mencibir. Tak lama kemudian, gelombang air yang menyelimuti Feng Wuchen surut. Feng Wuchen muncul di selaput mata Zhu Yang tanpa luka sedikitpun. Bagaimana ini mungkin? Wajah Zhu Yang berubah drastis. Feng Wuchen tidak terluka sama sekali. Zhu Yang telah menggunakan teknik Sain dengan seluruh kekuatannya. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati. Namun, Feng Wuchen tidak terluka sama sekali. Zhu Yang tidak dapat menerima ini. Sejujurnya, aku sudah menantikannya. Sayangnya, kau terlalu lemah. Feng Wuchen mencibir. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan puluhan pedang air muncul. Desir, desir, desir. Huff. Apakah kau pikir kau bisa menyakitiku dengan trik kecil ini? Zhu Yang berteriak dengan marah. Dia mengaktifkan energi atribut bumi di tubuhnya. Dengan lambayan tangannya, dinding tanah yang besar muncul di depannya. Mungkin bukan itu masalahnya. Feng Wuchen mencibir. Desir. Tepat saat Zhu Yang merasa jijik, sebilah pedang air tiba-tiba menembus dinding tanah. Zhu Yang begitu ketakutan hingga jantungnya berdebar kencang dan matanya melotot. Untungnya, Zhu Yang bereaksi cepat dan menghindar ke samping. Namun, masih ada luka pedang di bahunya. Darah mengalir keluar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana energi atribut air dapat menembus energi atribut bumi milikku? Zhu Yang terkejut. Namun, waktu telah berbeda. Dia tidak banyak memikirkannya. Desir, desir. Swish, swish, swish. Pedang air menembus dinding tanah dan menghancurkannya. Pupil mata Zhu Yang mengecil. Dia ketakutan. Dia belum pernah melihat energi atribut air yang begitu kejam. Puluhan pedang air melesat keluar seperti badai jarum, membesar di mata Zhu Yang. Tidak mungkin. Zhu Yang sangat ketakutan. Dia segera berteriak. Perlindungan setan langit. Ledakan. 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 2484. Bagaimana ini mungkin? Mata Zhu Yang membelalak tak percaya. Energi atribut air macam apa ini? Mengapa begitu kuat? Zhu Yang sangat jelas bahwa Feng Wuchen sama sekali tidak menggunakan teknik apapun. Itu hanyalah pedang air yang dipadatkan dari energi atribut air. Tetapi pedang air biasa seperti itu tidak hanya menghancurkan dinding bumi miliknya, tetapi bahkan menembus perlindungan iblis surgawi dan melukainya. Kekuatan yang begitu mendominasi itu sebanding dengan teknik suci yang kuat. Ini jelas bukan energi atribut air biasa. Jika energi atribut air yang begitu mendominasi digunakan untuk melakukan teknik suci, seberapa kuatkah itu? Itu pasti merupakan eksistensi yang dapat membunuh Zhu Yang seketika. Qi Xiao dan yang lainnya tercengang dan gemetaran tanpa henti. Kekuatan Feng Wuchen tampaknya berada di puncak Kaisar Suci bintang 9, tetapi ia memancarkan perasaan seorang Kaisar Suci. Kekuatan dahsyat itu sungguh mengerikan. Leluhur api aqua benar-benar menakutkan. Dia terlalu mendominasi. Feng Wuchen juga sangat terkejut. Feng Wuchen tidak percaya bahwa pertama kali dia menggunakan leluhur api aqua dalam pertempuran, kekuatannya sudah begitu dahsyat. Mengaum, mengaum. Feng Wuchen tertawa dingin sambil melirik Zhu Yang yang ketakutan. Ia segera melambaikan tangannya dan lebih dari selusin pilar air tiba-tiba melesat ke langit dari laut. Lebih dari selusin naga air terbentuk. Raungan naga mengguncang ruang kosong. Mereka sangat mendominasi dan memiliki aura mengerikan. Melihat ini, Zhu Yang ketakutan. Pedang air sudah sangat menakutkan, apalagi naga air. Zhu Yang hanya ingin lari menyelamatkan diri. Dia sama sekali bukan lawan Feng Wuchen. Jika begini terus, dia pasti akan mati. Zhu Yang tidak ragu-ragu saat dia berbalik untuk melarikan diri. Tetapi saat dia berbalik, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Zhu Yang menoleh dan melihat bahwa lautan luas telah mengembun menjadi sejumlah besar naga air. Setidaknya ada seratus ribu naga air. Mereka sangat agung dan menakjubkan secara visual. Seberapa mengerikankah kendalinya? Zhu Yang tercengang. Tidak mungkin menang. Zhu Yang benar-benar ketakutan dan tubuhnya bergetar hebat. Dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Pada saat ini, hati Zhu Yang tenggelam ke dasar laut. Jika aku ingin membunuh seseorang, tidak ada seorang pun yang dapat lolos dari tanganku. Tawa dingin Feng Wuchen terdengar. Feng, Feng Wuchen, aku hanya mengikuti perintah. Jangan, jangan bunuh aku. Zhu Yinkui yang mengirimku. Lagi pula, aku tidak membunuh orang-orangmu. Tolong biarkan aku pergi. Zhu Yang memohon belas kasihan karena takut. Membiarkanmu pergi. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Mereka yang menyentuh orang-orangku, Feng Wuchen, hanya akan mati. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan naga air menyerbu dari segala arah. Feng Wuchen, aku bisa tunduk padamu dan memberimu semua milik ras iblis surgawi. Zhu Yang ketakutan. Dia sudah lama ketakutan setengah mati. Dulu aku mungkin setuju, tapi sekarang tidak perlu. Keberadaan ras iblis langit hanyalah semut bagiku. Feng Wuchen menolak dengan kejam. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku, Feng Wuchen. Aku akan melakukan apapun untukmu. Tolong jangan bunuh aku. Zhu Yang berlutut ketakutan dan memohon belas kasihan dengan putus asa. Kau tidak akan punya kesempatan. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa perasaan. Tidak, Zhu Yang berteriak ketakutan dan tidak mau ketika melihat segerombolan naga air menyerbu. Ledakan, dentuman, dentuman. Leng-leng. Di bawah serangan selusin naga air, Zhu Yang telah berubah menjadi debu. Dengan naga air yang demikian mengerikan, bahkan seorang ahli kaisar suci mungkin tidak akan mampu menahan serangan dari seratus ribu naga air. Zhu Yang telah terbunuh. Sangguan zong gemetar dan wajahnya berubah sangat pucat. Berubah menjadi debu, kata Xiaoyun dengan linglung dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Kekuatan saudara Feng terlalu mengerikan. Seakan-akan seluruh wilayah laut telah berubah menjadi naga air. Wajah Kisyao juga dipenuhi ketakutan saat ekspresinya menegang. Seratus ribu naga air muncul di permukaan laut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan yang begitu menakjubkan. Sungguh mengejutkan. Zhu Yang kui, aku sudah memperingatkanmu sekali. Kau masih berani mengirim orang untuk membunuhku. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani melangkah ke Istana Iblis di wilayah barat? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Senior Waterflame, terima kasih banyak. Feng Wuchen menyampaikan rasa terima kasihnya. Pertarungannya sangat seru. Kau benar-benar menikmatinya. Jika itu aku, aku akan membunuhnya dalam satu gerakan. Tawa gembira Kaisar Api Air terdengar. Aku tidak menyangka leluhur api air begitu menakutkan. Aku merasa seperti bisa mengendalikan seluruh wilayah laut tadi. Feng Wuchen menyampaikan suaranya dengan penuh semangat. Kalau dipikir-pikir lagi, itu benar-benar mengembirakan. Setelah pertempuran berakhir, energi di tubuh Feng Wuchen juga menghilang. Leluhur api air tentu saja kuat. Kaisar Api Air tersenyum bangga. Oh ya, Senior Waterflame, jika aku menggunakan leluhur waterflame untuk berkultivasi di kedalaman wilayah laut, apakah kecepatan kultivasiku akan lebih cepat? Bagaimanapun juga, wilayah laut mengandung sejumlah besar energi. Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Alasan mengapa Feng Wuchen menanyakan hal ini adalah karena dia teringat leluhur jiwa es yang memadatkan energi wuki menjadi kristal. Feng Wuchen ingin menggunakan leluhur api air untuk memurnikan air di wilayah laut menjadi kristal atribut air. Tentu saja lebih cepat. Kau benar-benar pintar. Kau memikirkannya dengan sangat cepat. Kaisar Api Air tertawa. Itu hebat. Wilayah laut yang begitu luas adalah energi alamiah. Feng Wuchen sangat gembira. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung ke arah langit. Feng Wuchen telah memutuskan untuk berkultivasi di wilayah laut. Dengan bantuan kristal atribut air, kecepatan kultivasinya akan menjadi lebih mengerikan. Turun ke alun-alun istana, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Bagaimana? Apakah kalian semua baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Luka-luka kami sudah stabil. Ki Xiao adalah orang pertama yang terbangun dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Kakak Feng, kekuatanmu terlalu mengerikan. Naga air tadi terlalu mengerikan. Su King Feng terkejut dan bersemangat. Dengan kekuatan tempur yang sama, kekuatan kakak Feng dapat menghancurkan Su yang sepenuhnya. Xiao Yun melanjutkan. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Itu bukan kekuatannya. Feng Wuchen hanyalah seorang Raja Suci Bintang 2. Kalian semua berkultivasi dengan baik. Feng Wuchen meninggalkan sebuah kalimat lalu melompat turun dari Gunung Suci dan bergegas ke wilayah laut. Mengaktifkan leluhur api air, Feng Wuchen segera mencoba memurnikan energi air di wilayah laut. Setelah beberapa saat, kristal atribut air muncul di tangan Feng Wuchen. Berhasil. Haha. Feng Wuchen tertawa gembira dalam hatinya. Bagi Feng Wuchen, lautan luas tidak diragukan lagi merupakan harta karun yang sangat besar. Tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Dan bukan hanya atribut airnya saja. Bisa juga atribut S-nya. Dengan bantuan kristal atribut air, kultifasiku akan meningkat lebih cepat. Feng Wuchen sangat gembira. Dia segera mengaktifkan leluhur api air dan memadatkan bola air untuk menutupi dirinya. Feng Wuchen segera pergi ke dasar laut. Semakin dalam wilayah laut, semakin terkonsentrasi dan kuat energi atribut airnya. Tentu saja, Feng Wuchen tidak pergi ke kedalaman wilayah laut untuk berkultifasi, melainkan pergi untuk memurnikan kristal atribut air yang lebih murni. Dia masih masuk ke dalam cincin ilahi untuk berkultifasi. Dalam waktu setengah bulan, aku pasti bisa menembus alam Raja Suci Bintang 3. Feng Wuchen berkata dengan percaya diri. Setelah memurnikan sejumlah besar kristal atribut air murni, Feng Wuchen memasuki cincin ilahi untuk berkultifasi. 2485 Kuil Dewa Naga Hari ini, Kuil Dewa Naga menyambut tamu lainnya, Tetua Agung Kuil Roh Beladiri, Namong Suan. Jelas sekali dia datang untuk membunuh Wuki. Karena konvensi alkemis, Namong Suan menundanya hingga hari ini. Sebelumnya, dia telah mengirim orang lain, tetapi mereka semua diusir oleh Long Sishun. Suasana di Aula Utama sangat berat. Wajah Tua Namong Suan juga sangat jelek. Penatua ini hanya ingin mencari tahu penyebab kematian Wuki, tidak ada yang lain. Meskipun Namong Suan sangat marah dalam hatinya, dia tetap harus bersikap sopan. Namong Suan, kursi ini sudah menjelaskan dengan sangat jelas, kami benar-benar tidak tahu bagaimana Wuki meninggal. Kursi ini ingin tahu, mengapa Wuki menerobos masuk ke alam Dewa Naga tanpa izin. Apakah Kuil Jiwa Beladiri tidak tahu milik siapa alam Dewa Naga itu? Atau apakah kepala Kuil Marsial Spirit mengabaikan Kuil Dewa Naga? Long Sishun berkata dengan tegas, dan pada akhirnya, nadanya menjadi suram. Sebagai seorang Namong Suan, Long Sishun sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Leluhur Naga pasti bercanda, bagaimana mungkin Kuil Roh Beladiri berani mengabaikan Kuil Dewa Naga? Yang Zilan adalah anggota Kuil Roh Beladiri, dan dia adalah kekasih masa kecil Wuki. Wuki tentu saja ingin Yang Zilan kembali ke Kuil Roh Beladiri. Sebagai anggota Kuil Roh Beladiri, tinggal di alam Dewa Naga pasti akan menimbulkan masalah. Jika Wuki dengan berani menerobos masuk, itu pasti akan membuat Kuil Dewa Naga marah, jadi dia hanya bisa melakukannya secara diam-diam. Namong Suan menjelaskan. Namong Suan, kamu salah. Orang yang dicari Wuki adalah Yang Zilan dari seratus ribu tahun yang lalu, tetapi dia sudah dibunuh oleh Wuki. Hari ini, Yang Zilan adalah pelindung Kuil Dewa Naga milikku. Kamu harus kembali seratus ribu tahun yang lalu untuk menemukan orang yang kamu inginkan. Long Sishun berkata dengan dingin, setiap kata mengandung keagungan yang luar biasa. Long Sishun memiliki sifat pemarah yang membara, dia jelas merupakan tipe orang yang akan memukul orang lain jika mereka tidak setuju. Tekanan tak terlihat yang menakutkan membuat Namong Suan merasa sangat tidak nyaman dan tidak berdaya. Namong Suan adalah seorang suci bintang delapan, kekuatannya betul-betul mengerikan. Namun di hadapan tekanan Long Sishun, dia sebenarnya sangat tak tertahankan dan kecil. Kesenjangan itu sungguh mengerikan. Namong Suan, Raja ini memiliki temperamen yang buruk, sebaiknya kamu berhati-hati dengan kata-katamu, jika tidak, jika Raja ini ingin membunuhmu, bahkan dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Long Sishun berkata, tekanan Long Sishun, Long Sishun, Namong Suan sangat ketakutan, seakan-akan dia telah jatuh ke dalam jurang yang gelap. Itu adalah perasaan kematian. Leluhur ketiga, mengapa kamu begitu marah? Tetua agung kita hanya ingin menyelidiki penyebab kematian Komandan Wuki. Dia tidak mengatakan ingin membalas dendam. Tidak perlu membunuh begitu saja, kan? Sebuah suara bermartabat dan acuh-ta'acuh terdengar di kuil Dewanaga. Gu Suan Sun, apa yang ingin aku lakukan bukanlah urusanmu. Long Sishun berteriak dengan marah. Tuan Gu Suan Sun, kursi ini tahu bahwa Anda sedang mengawasi. Dewanaga belum menyelidiki penyusupan Wuki ke alam Dewanaga, namun kuil roh bela diri Anda sedang menyelidiki penyebab kematian Wuki. Bukankah seharusnya Anda memberikan penjelasan kepada kursi ini? Kata Long Sishun acuh-ta'acuh. Meskipun tampak biasa saja, namun penuh dengan aura mendominasi yang tak berujung. Primogenitor Agung, saya benar-benar minta maaf. Awalnya saya ingin memanggil kembali para ahli dari kuil roh bela diri tanpa memberitahu kuil Dewanaga, tetapi saya tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Saya harap Primogenitor Agung tidak menyalahkan saya karena telah memasuki alam Dewanaga tanpa izin. Tawa tenang penguasa Gu Suan Sun terdengar. Yang mulia Gu Suan Sun, kursi ini mendengar bahwa Anda ingin melindungi tiga pengkhianat Dewanaga. Apakah itu benar atau salah? Tanya Long Sishun. Pasti leluhur Agung sedang bercanda. Kursi ini tidak pernah mengatakan itu. Namun, mereka secara sukarela bergabung dengan kuil roh bela diri, dan mereka adalah para jenius Dewanaga. Kursi ini hanya ingin memberi kalian cukup waktu untuk berdiskusi. Bukankah sangat disayangkan jika para jenius seperti itu mati? Kursi ini melakukan ini demi kebaikan Dewanaga. Kata penguasa Gu Suan Sun sambil tersenyum tipis. Benarkah? Long Sishun berkata dengan dingin, bagaimana mungkin kursi ini tidak tahu bahwa penguasa Gu Suan Sun begitu baik hati? Itu karena ketiga leluhur tidak mengerti tempat ini. Jika Anda punya waktu, silakan datang ke kuil roh bela diri sebagai tamu. Kata penguasa Gu Suan Sun sambil tersenyum tipis. Penguasa Gu Suan Sun tampak sangat sopan, tetapi mereka yang memahaminya akan tahu bahwa dia sangat licik dan kejam. Tiga leluhur, aku harus merepotkan kalian untuk membantu tetua agungku dan menyelidiki penyebab kematian Wuki. Kursi ini sangat berterima kasih. Kata penguasa Gu Suan Sun lagi. Pelindung yang, datanglah ke Aula Utama. Panggil Long Sishun. Setelah beberapa saat, Yang Zilan muncul di Aula Utama. Saat dia melihat Namong Suan, wajahnya menjadi dingin. Salam, tiga leluhur. Yang Zilan menatap ketiga leluhur itu dan berlutut dengan hormat. Tidak perlu bersikap sopan begitu, kata Long Sishun sambil tersenyum tipis. Namong Suan, pelindung yang ada di sini. Dia dapat memutuskan apakah dia ingin kembali bersamamu atau tidak. Long Sishun menatap Namong Suan dan berkata, Yang Zilan ada di sini hari ini karena leluhur agung. Yang Zilan terlahir sebagai anggota kuil Dewa Naga dan akan mati sebagai hantu kuil Dewa Naga. Ucap Yang Zilan dengan tegas. Wajah Namong Suan berubah muram. Yang Mulia Gusuan Zun, apakah Anda mendengar semuanya? Long Sishun bertanya sambil tersenyum dingin. Setiap orang punya ambisinya masing-masing. Karena Yang Zilan tidak mau, kursi ini tidak akan memaksanya. Suara tenang penguasa Gusuan Zun terdengar. Di kuil roh bela diri, wajah penguasa Gusuan Zun tampak muram. Pelindung Yang, bawa Namong Suan ke tempat Wu Qi meninggal. Biarkan dia menyelidiki penyebab kematiannya sendiri. Setelah selesai, usir dia dari alam Dewa Naga. Kata Long Sishun. Ya, primogenitor agung. Yang Zilan berkata dengan hormat. Long Siaoyang, ikuti mereka. Jika Namong Suan menunjukkan rasa tidak hormat, bunuh dia. Perintah Long Sishun, tanpa memberikan muka apapun kepada penguasa Gusuan Zun. Ya, suara hormat Long Siaoyang terdengar di aula utama. Dia tidak ada di aula utama. Dari kata-kata Long Sishun, dapat dilihat bahwa Long Siaoyang lebih kuat dari Namong Suan. Saudara Feng, Santong segera mengirimkan transmisi suara ke Feng Wuchen. Feng Wuchen yang sedang berkultivasi mendengar transmisi suara Santong dan hatinya dipenuhi amarah. Apakah masih ada ruang bagi orang lain untuk bercocok tanam? Mengapa ada begitu banyak masalah? Apakah begitu sulit untuk menerobos ke alam Raja Suci Bintang Tiga? Saudara Feng, Namong Suan datang ke Kuil Dewa Naga. Leluhur agung telah setuju untuk membiarkannya menyelidiki penyebab kematian Wuki. Suara Santong terdengar tepat saat Feng Wuchen sedang marah. Nan Gong Suan, selidiki penyebab kematian Wuki. Feng Wuchen sedikit terkejut dan segera berhenti berkultivasi. Santong, aku ada di Kuil Raksasa. Datanglah dan bawa aku kembali. Feng Wuchen mengirimkan transmisi suara ke Santong. Dia merasa sangat tidak berdaya. Sepertinya kultivasinya harus ditunda lagi. Lupakan saja, mari kita berkultivasi perlahan. Feng Wuchen berkata tanpa daya. Avatar Yuan spiritnya terus menyerap batu jiwa surgawi. Dengan pikirannya, Feng Wuchen meninggalkan cincin ilahi dan dengan cepat terbang keluar dari wilayah laut. Ketika dia kembali ke Kuil Raksasa, Santong sudah ada di sana. Melihat Feng Wuchen terbang kembali, Santong tersenyum gembira dan berkata, Saudara Feng, lama tidak berjumpa. Sepertinya kultivasimu telah meningkat pesat. Mendengar ini, Feng Wuchen sangat marah, tetapi dia menahannya. Bagaimana kultivasi macan tutul liar dan yang lainnya? Tanya Feng Wuchen. Mereka baru saja menerobos ke alam Raja Suci beberapa hari yang lalu. Santong tersenyum lalu meraih bahu Feng Wuchen. Dia menggunakan teleportasi dan menghilang bersama Feng Wuchen. 2.486 Mengapa leluhur naga menyetujui permintaan Namong Suan untuk menyelidiki kematian Wuki? Dalam sekejap mata, kesadaran Santong membawa Feng Wuchen ke alam Dewa Naga. Dalam perjalanan menuju gunung salju abadi, Feng Wuchen bertanya. Penjaga Agung Long Xiaoyang mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa Yang Mulia Gu Suan Zun harus meminta maaf kepada Wuki dan leluhur Long menyetujuinya. Santong mengangkat bahu. Yang Mulia Gu Suan Zun, kepala kuil dari kuil roh bela diri. Feng Wuchen menyeringai dan berkata, Aku tidak menyangka ahli seperti itu menundukkan kepalanya. Yang Mulia Gu Suan Zun adalah rubah tua yang licik. Dia mundur untuk maju. Bahkan tetua Agung pun berkata demikian. Santong tersenyum dan berkata, Tentu saja, Yang Mulia Gu Suan Zun tidak takut pada kita. Dia hanya tidak berani memprovokasi kita. Hal ini tidak dapat disangkal. Kuil roh bela diri adalah yang terkuat di dunia suci. Ada alasan mengapa mereka begitu kuat. Oh iya, waktu aku ikut konferensi alkemis, aku dengar dari tetua Agung kalau ras iblis surgawi ditakut-takuti oleh leluhur Long Xiaoyang. Apa yang terjadi? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Santong langsung bersemangat dan mulai memberikan pidato panjang. Pada saat yang sama, di gunung salju abadi. Yang Zilan dan Nangong Suan tiba di gunung awan salju tempat Wuki meninggal. Itu adalah tempat Ling Xiao Xiao berkultivasi. Kelima orang itu masih menyendiri. Wuki meninggal di depan kita. Kau bisa memeriksanya sendiri. Yang Zilan menunjuk balok es yang tidak jauh dari situ. Itu adalah tubuh Wuki yang hancur. Siapa yang membunuh Wuki? Nangong Suan mengerutkan kening dan bertanya. Yang Zilan tidak menoleh dan berkata, kamu masih punya waktu setengah jam. Dengan itu, Yang Zilan pergi. Anda, Nangong Suan sangat marah. Sikap Yang Zilan membuatnya sangat tidak senang. Dia tidak sabar untuk membunuh Yang Zilan dengan satu telapak tangan. Nangong Suan, suara dingin dan Agung Long Xiao yang terdengar. Wajah Nangong Suan berubah dan tubuhnya gemetar. Kemarahannya menghilang dan digantikan oleh rasa takut. Nangong Suan tidak mampu menahan tekanan mengerikan dari Long Xiao Yang. Long Xiao Yang muncul tanpa suara. Ia menatap tubuh Wuki yang telah berubah menjadi puluhan es batu dan berkata dengan dingin, Jika kianya tahu bahwa kau memperlakukan pelindung yang dengan sikap seperti itu, kau pasti tidak akan bisa meninggalkan alam dewa naga hidup-hidup. Kianya bisa membunuhmu bahkan tanpa pelindung ini. Aku hanya tidak tahu apakah Yang Mulia Gusuan Zun akan berani datang dan menyelamatkanmu. Nangong Suan tidak berani kentut. Jika memang begitu, maka sekalipun penguasa Gusuan Zun datang, akan sangat sulit baginya untuk meninggalkan alam dewa naga hidup-hidup. Sebagai tetua agung kuil roh bela diri, dia hanya bisa menderita. Kekuatan elemen es. Nangong Suan mengerutkan kening. Dia melepaskan kekuatan jiwanya dan dengan hati-hati merasakannya. Kultivasi Wuki tidak lemah. Kekuatannya tidak jauh lebih lemah darimu. Pelindung yang tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Kuil dewa naga memiliki prajurit atribut es yang kuat, tetapi sama sekali tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan atribut es sekuat itu. Ini bukan atribut es biasa. Long Xiao Yang berkata dengan dingin. Long Xiao Yang hanya tahu bahwa kematian Wuki ada hubungannya dengan Feng Wuchen. Mengenai bagaimana Feng Wuchen melakukannya, dia juga menduga bahwa itu ada hubungannya dengan ahli misterius itu. Setelah beberapa saat, Nangong Suan mengerutkan kening dan berkata, penatua ini belum pernah melihat atribut es yang begitu mendominasi. Tidak perlu menyelidiki. Jika kuil dewa naga memiliki atribut es yang begitu mendominasi, mereka pasti sudah menghancurkan kuil roh bela dirimu sejak lama. Long Xiao Yang mengangkat bahu dan berkata tanpa basa-basi. Wuki meninggal di sini. Yang Zilan pasti tahu siapa pelakunya. Tidak mungkin kau tidak tahu. Nangong Suan menatap Long Xiao Yang dan berkata, kau benar-benar ingin tahu. Long Xiao Yang menatap Nangong Suan. Tolong beritahu aku, pelindung agung Long. Nangong Suan menganggup dan tidak berani menunjukkan amarah apapun. Jika aku mengatakan bahwa Yang Mulia Gu Suan Zun yang membunuhnya, apakah kau akan mempercayaiku? Long Xiao Yang tersenyum. Feng Wuchen. Nangong Suan tercengang. Wajah tuanya segera menjadi muram. Dia tahu bahwa Long Xiao Yang sedang mempermainkannya. Feng Wuchen bisa membunuh Wuki. Apakah dia sedang melamun? Bukankah Feng Wuchen tahu di level apa dia berada? Kau tidak percaya padaku. Long Xiao Yang menatap Nangong Suan dan berkata, jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada Yang Mulia Gu Suan Zun, dia ada di sini. Nangong Suan, Wuki benar-benar telah kubunuh. Feng Wuchen tersenyum dan perlahan terbang mendekat bersama Santong. Feng Wuchen, kau benar-benar Yang Mulia Gu Suan Zun dari Kuil Dewa Naga. Aku seharusnya sudah menebaknya saat kita berada di Menara Ropil. Raut wajah Nangong Suan menjadi semakin buruk saat melihat Feng Wuchen. Saudara Xiao Yang, lama tak berjumpa. Aku juga tidak melihatmu di Kuil Dewa Naga. Feng Wuchen menatap Long Xiao Yang dan tersenyum. Long Xiao Yang tersenyum gembira dan berkata, Saudara Feng, saya sedang sibuk berkultifasi. Saudara Wu Feng Anda juga sedang berkultifasi sekarang. Saudara Xiao Yang, suruh mereka berhenti berkultifasi. Ada yang ingin ku katakan. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Baiklah, Long Xiao Yang mengangguk. Wajah Nangong Suan menjadi hitam saat dia melihat Feng Wuchen dan Long Xiao Yang saling memanggil saudara. Nangong Suan, karena Kuil Roh Bela diri ingin menyelidiki, aku akan memberitahumu. Aku membunuh Wuki, pelindung Yang dan istriku tahu itu. Saya melihat Wuki melukai pelindung Yang dan bahkan memaksa pelindung Yang untuk kembali. Saya tidak bisa berdiam diri dan menonton, jadi saya menyerang. Saya berteleportasi dan mengetuk dahi Wuki dengan jari saya. Dia disegel dalam es. Saya mengetuknya lagi dan dia menjadi seperti ini. Feng Wuchen sama sekali tidak berbohong ketika dia menceritakan situasi tersebut. Nangong Suan hampir menjadi gila. Wuki adalah seorang ahli Kaisar Suci Bintang 7. Bagaimana mungkin seorang penguasa suci seperti Feng Wuchen bisa membunuh Kaisar Suci Bintang 7 hanya dengan satu jari? Siapakah yang mencoba ditipunya? Aku benar-benar membunuhnya. Feng Wuchen berkata dan dengan santai mengaktifkan energi atribut es. Dia menunjuk dahi Nangong Suan. Nangong Suan melompat ketakutan saat melihat Feng Wuchen menunjuk ke arahnya. Dia segera mundur. Feng Wuchen. Nangong Suan sangat marah saat menyadari bahwa Feng Wuchen sedang mempermainkannya dan mempermalukannya. Wajahnya memerah dan ganas. Nangong Suan. Perhatikan sikap Anda. Beraninya kau bersikap tidak hormat kepada Dewa Naga. Bahkan Tuan Gu Suan Zun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Long Xiao Yang menegur dengan marah dan melepaskan tekanan yang mengerikan. Jangan takut. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya menunjukkannya. Aku membunuh Wuki seperti ini. Aku sudah mengatakan apa yang seharusnya kukatakan. Itulah yang terjadi. Feng Wuchen menyeringai. Kamu hanya seorang Raja Suci Bintang 2. Mustahil bagimu untuk membunuh Komandan Wuki. Nangong Suan menahan amarah di hatinya dan berkata dengan tenang. Aku berkata jujur. Kenapa kau tidak percaya padaku? Menurutmu siapa lagi yang memiliki energi atribut S yang begitu mendominasi? Tanya Feng Wuchen. Itu jelas bukan kamu. Nangong Suan menolak mempercayainya. Lupakan saja kalau kamu tidak percaya padaku. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan lebih murah hati. Aku akan memberimu waktu tiga hari. Kau dapat mencari di alam Dewa Naga sesuka hatimu. Dan kau dapat membawa orang sebanyak yang kau mau. Namun, kau sama sekali tidak boleh menyentuh orang-orangku. Tidak seorang pun. Jika tidak, lupakan saja dirimu. Bahkan jika penguasa Gu Suan Zun datang, aku akan membuatnya berlutut dan memohon belas kasihan. Dan aku tidak akan mengampuni dia. Tuan Gu Suan Zun mungkin mendengarkan. Aku juga mengatakan kepadanya bahwa aku berharap dia bisa mencoba. 2.487 Mendengar kata-kata arogan Feng Wuchen, Namong Suan tercengang. Bahkan Longhun tidak berani bersikap sombong, kan? Apakah Feng Wuchen tidak tahu betapa menakutkannya Gu Suan Zun? Apakah dia tidak tahu akibat membuat Gu Suan Zun marah? Ini adalah penghinaan yang terang-terangan terhadap Gu Suan Zun. Ini adalah penghinaan terhadap Gu Suan Zun. Feng Wuchen. Jangan berpikir bahwa kamu dapat menghina Gu Suan Zun hanya karena kamu adalah makhluk tertinggi. Sudahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Namong Suan tidak tahan lagi dan berteriak pada Feng Wuchen. Wajah Long Xiaoyang langsung berubah dingin. Niat membunuh yang dingin meletus darinya. Dia ingin segera menyerang. Lagi pula, dia sudah memperingatkan Namong Suan. Jika Namong Suan berani menyinggungnya lagi, Long Xiaoyang pasti akan menyerang. Long Xiaoyang benar-benar berani membunuh Namong Suan. Namun, dia dihentikan oleh Feng Wuchen. Melihat Namong Suan, Feng Wuchen menyilangkan tangannya dan berkata dengan arogan, Jadi kenapa kalau aku menghina Gu Suan Zun? Memangnya dia pikir dia siapa? Merupakan kehormatan baginya untuk dihina olehku. Jika dia tidak mendengarnya, kembalilah dan katakan padanya bahwa aku yang mengatakannya. Aku harap dia tidak mati karena marah. Kamu, Namong Suan meledak. Dia belum pernah melihat junior yang sombong seperti Feng Wuchen. Oh benar, katakan padanya bahwa jika Gu Suan Zun dengan patuh menyerahkan tiga pengkhianat Dewanaga, Aku akan mempertimbangkan untuk membiarkannya menjadi pengawal Istana Dewanaga. Jika tidak, dia bahkan tidak berhak menjadi setitik debu di dunia suci. Feng Wuchen melanjutkan dengan arogan. Kata-kata Feng Wuchen sangat arogan. Dia telah meremehkan Gu Suan Zun sampai-sampai dia tidak berharga. Long Xiaoyang dan Santong keduanya terkejut. Di seluruh dunia suci, hanya Feng Wuchen yang berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Xiaoyang panjang. Apakah ini Tuhanmu yang maha kuasa? Apakah kata-katanya mewakili Long Hun dan yang lainnya? Namong Suan berteriak dengan marah. Iya, benar. Long Xiaoyang mencibir. Kamu, Namong Suan tertawa karena marah dan berkata, Haha, bagus. Sangat bagus. Feng Wuchen, sepertinya kamu tidak tahu betapa mengerikannya Gu Suan Zun. Saya harap Anda tidak akan menyesalinya. Namong Suan, jika kamu tidak ingat apa yang kukatakan, aku bisa menuliskannya untuk kamu bawa pulang. Selagi aku melakukannya, aku juga bisa membawa pulang mayat sampah ini. Aku tidak ingin mencemari alam Dewa Naga, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin, sama sekali mengabaikan ancaman Namong Suan. Di mata Feng Wuchen, kuil roh bela diri manapun, penguasa gusuan manapun, semuanya hanyalah semut. Huff, kau akan membayar harga yang sangat mahal untuk kesombonganmu. Teriak Namong Suan dengan marah. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan pergi membawa mayat Wuki. Saudara Feng, leluhur, dan para tetua semuanya ada di Aola Utama. Pelindung yang akan segera tiba, kata Long Xiaoyang. Ayo pergi. Feng Wuchen mengangguk. Awalnya, dia ingin melihat Ling Xiao Xiao, tetapi dia menahannya. Dia tidak ingin mengganggu kultivasi Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Long Xiaoyang melambaikan tangannya dan mereka bertiga menghilang. Ketika mereka muncul kembali, Feng Wuchen dan dua orang lainnya sudah berada di Aola Utama. Pada saat ini, tiga primogenitor, tiga tetua, berbagai pelindung, dan Ni Wu Feng semuanya berkumpul di Aola Utama. Sebelum Long Xiaoyang sempat berbicara, Yang Suan melotot ke arah Feng Wuchen dan memarahi. Apa yang coba kamu lakukan? Bocah pelit. Muntahkan. Jangan buang-buang waktu orang tua ini. Dasar orang tua pelit, siapa yang pelit? Mulutmu bau sekali, apa kau makan kotoran? Feng Wuchen memarahi dan balas melotot. Kau lah yang memakan kotoran. Bukankah orang tua ini baru saja meminta kepadamu mutiara-mutiara ilahi yang tak tertandingi surganya? Kau ingin tetua ini memberimu harta surgawi. Kau bisa memurnikannya, tetapi kau tidak akan memberikannya kepadaku. Jika kau bukan bocah pelit, apa kau ini? Yang Suan memarahi. He he, aku bisa memberikannya kepadamu, tetapi kamu tidak bisa ikut campur saat aku mengambil harta karun dari perbendaharaan. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum murahan. Bah, dasar bocah nakal, kau memikirkan perbendaharaan lagi. Yang Suan memarahi dan melotot. Tidak masalah, mari kita lihat siapa yang mengemis pada siapa. Feng Wuchen mengangkat bahu. Melihat keduanya bertengkar begitu mereka bertemu, para petinggi di Aola Utama menggelengkan kepala tak berdaya. Baiklah, tetua ketiga, berhentilah bertengkar. Long Sihun berkata dengan acu tak acu, Feng Wuchen, mengapa kamu memanggil semua orang ke sini? Wajah Feng Wuchen menjadi serius dan bertanya, Primogenitor Agung, dalam situasi satu lawan satu, siapa yang lebih kuat antara kamu dan Gu Suansun? Jika aku tidak memanggil Totem Dewa Naga, aku bukanlah lawannya. Namun, jika aku memanggil Totem Dewa Naga, dia tidak dapat melakukan apapun padaku, tetapi itu akan benar-benar menguras kekuatanku. Kata Long Sihun dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen menganggup dan berkata, begitu. Para Dewa Naga terutama menggunakan kekuatan api. Siapa lagi yang mengolah atribut api? Feng Wuchen memandang semua orang dan bertanya. Semua orang bingung mengapa Feng Wuchen menanyakan pertanyaan ini. Meskipun aku seorang alkemis, aku juga mengolah atribut api, kata Cu Tiansu acuh tak acuh. Saudara Feng, aku juga memiliki atribut api, kata Xiao Yao Jin Yuan. Aku juga, kata semua pembangkit tenaga atribut api. Feng Wuchen menganggup dan berkata, selain pelindung yang, siapa lagi yang memiliki atribut S? Penatua ini, Yang Suan adalah orang pertama yang berbicara. Saudara Feng, aku juga memiliki atribut S. Gu King Jue berkata dengan acuh tak acuh. Saya juga. Aku juga, kata semua pembangkit tenaga atribut S. Siapa lagi yang memiliki atribut air? Feng Wuchen bertanya lagi. Penatua ini memiliki atribut air. Tetua kedua Bai Chong Feng berkata dengan acuh tak acuh. Aku juga, kata Ni Wu Feng. Semua pembangkit tenaga atribut air berkata satu demi satu. Bocah pelit, apa yang kau inginkan? Tanya Yang Suan penasaran. Jangan khawatir. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Kamu akan bahagia sebentar lagi. Semua orang penasaran dan penuh harap. Feng Wuchen lalu melambaikan tangannya dan dua belas bilah bambu terbang keluar dan melayang di depan Feng Wuchen. Ini adalah teknik yang telah disiapkan Feng Wuchen. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan empat bilah bambu terbang ke arah Long Sihun dan dua lainnya. Dia tersenyum dan berkata, Tiga primogenitor, ini adalah teknik atribut api. Kalian dapat memilih satu terlebih dahulu. Feng Wuchen, apakah ini teknik suci? Tapi, seberapa kuatkah itu? Long Sihun bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena Feng Wuchen harus bergerak, itu jelas tidak mudah. Semua orang memandang Feng Wuchen dengan rasa ingin tahu. Begini saja, tetua kedua dan tetua ketiga jauh lebih lemah daripada Agus Suansun. Jika mereka menguasai salah satu dari keempat teknik ini, mereka dapat dengan mudah mengalahkannya. Jika tetua agung menguasainya, dia dapat dengan mudah membunuh Namong Suan. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Apa, mendengar kata-kata Feng Wuchen, semua orang di aula, termasuk Long Sihun, berdiri karena terkejut. Puluhan orang kuat semuanya tercengang. Teknik apakah ini? Apakah benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu? Dari mana Feng Wuchen mendapatkan teknik yang begitu mengerikan? Ini adalah atribut es, ini adalah atribut air. Kamu juga dapat memilih salah satu. Setelah mengolahnya, kamu dapat mengalahkan lawan yang satu atau dua bintang lebih kuat darimu. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Feng Wuchen, kamu, apakah kamu serius? Long Sihun bertanya dengan kaget. Primogenitor agung, tentu saja itu benar. Mengapa aku harus berbohong padamu? Jika kakak Siaoyang mengolahnya, dia juga bisa melawan Gu Suansun. Feng Wuchen tersenyum. 2488 Ola itu sunyi senyap, bahkan suara jarum jatuh pun terdengar. Waktu seakan berhenti, kecuali yang zilan, semua orang ketakutan. Mantra macam apa yang bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Bahkan seni suci yang terkuat di dunia suci pun tidak mungkin sekuat ini. Mereka belum pernah mendengar seni yang begitu mengerikan di dunia suci. Bocah bau, apakah kau sedang mengolok-olok kami? Yang Suanyi adalah orang pertama yang menegur, melotot ke arah Feng Wuchen. Kau tidak percaya padaku, tanya Feng Wuchen. Saudara Feng, bukannya kami tidak percaya padamu, tapi kami belum pernah melihat seni yang begitu mengerikan. Sejujurnya, aku juga tidak percaya padamu. Ni Wu Feng tersenyum canggung. Yah, Xiao Yao Jin Yuan juga merasa malu. Kebanyakan orang menggelengkan kepala. Namun, Longhun dan Long Xiao Yang mempercayainya sepenuhnya. Mereka sangat gembira. Hei hei, karena kamu tidak percaya padaku, aku akan menunjukkannya kepadamu. Feng Wuchen tersenyum bangga. Dia tidak sabar untuk melihat ekspresi semua orang. Saudara Feng, apa yang ingin kau tunjukkan kepadaku? Apakah kamu sudah mengolahnya? Tanya Gu Qingjue. Bukan aku yang mengolahnya, tapi pelindung yang mengolah mantra atribut S, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Pelindung Yang, semua orang memandang Yang Zilan, termasuk Longhun dan Longhun. Longqianye dengan cepat bertanya, Zilan, kamu sudah mengolahnya. Yang Zilan tersenyum, Iya, Lord Supreme memberikannya kepadaku belum lama ini. Mengerikan, tapi aku tidak tahu secara spesifik. Aku belum pernah mencobanya. Kalau begitu cobalah saja. Feng Wuchen tersenyum cerah. Longxihun melambaikan tangannya, dan olah itu langsung berubah menjadi hamparan ruang putih yang luas. Ini adalah ruang independen yang dipadatkan oleh Longxihun. Siapa yang mau mencoba, selain penguasa suci? Feng Wuchen tersenyum. Biar aku coba. Aku sudah setengah langkah ke alam Kaisar Suci Bintang 8, kata Ni Wu Feng. Dia berada di puncak Kaisar Suci Bintang 7. Saudara Ni, kau harus menggunakan kekuatan penuhmu dan seni terkuatmu. Feng Wuchen mengingatkan. Kianye, kamu yakin? Ni Wu Feng menatap Longkianye dan bertanya. Zilan, apakah benar-benar tidak ada masalah? Longkianye juga tidak yakin. Meskipun dia yakin mantra itu kuat, Ni Wu Feng jauh lebih kuat daripada Yang Zilan. Yang Zilan tersipu dan berkata, tidak masalah. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, kalau begitu mari kita mulai. Kakak Ni, kamu harus siap secara mental. Bagus. Ayo, teriak Ni Wu Feng. Semua orang menatap Yang Zilan dengan penuh harap. Berdengung. Ni Wu Feng tiba-tiba meletus dengan seluruh kekuatannya. Energi atribut air kuno menyembur keluar dengan ganas, dan cahaya biru yang menyelaukan menutupi ruang putih yang luas. Energi atribut air yang mengerikan mengguncang ruang, dan aura yang melonjak keluar dengan liar. Kahlian bertarung Ni Wu Feng langsung melangkah ke tingkat Kaisar Suci Bintang 8. Seni Suci Kuno, Pedang Dewa Air Maut. Ni Wu Feng tiba-tiba berteriak keras. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan pedang energi atribut air yang mengerikan yang berukuran beberapa puluh ribu kaki mengembun menjadi bentuk. Saudara Feng, teknik suci milikku ini dapat menyerap energi atribut air dari langit dan bumi untuk meningkatkan kekuatannya. Kata Ni Wu Feng dengan bangga. Kekuatannya memang mengerikan. Feng Wuchen mengangguk setuju. Desir. Berdengung. Ni Wu Feng melambaikan tangannya, dan pedang energi atribut air yang mengerikan dengan kekuatan menembus langit dan bumi melesat keluar dengan dahsyat. Hamparan ruang putih yang luas bergetar hebat. Berdengung. Pada saat yang sama, Yang Zilan sepenuhnya mengaktifkan energi atribut S-nya, yang juga termasuk dalam energi atribut S-nya, dan kekuatan pertempurannya melambung ke tingkat Kaisar Suci Bintang 7. Kidingin yang mengerikan menyapu dengan liar, menimbulkan malapetaka di angkasa. Kultivasi pelindung yang telah meningkat pesat dalam waktu yang singkat. Long Hun Hun dan yang lainnya terkejut. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa kekuatan tempur pelindung yang telah meningkat pesat. Kekuatan ini sudah mendekati level puncak. Kata Long Si Yun dengan heran. Sangat kuat. Wajah Long Kianye dipenuhi dengan keheranan, begitu pula semua orang. Seni Suci Kuno. Sembilan Telapak Ciwa Es. Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, Yang Zilan tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang menggelegar, dan aura mengerikan menyembur keluar dengan liar, seolah-olah seekor binatang purba telah terbangun. Itu sangat mengejutkan. Keterampilan yang luar biasa, aura ini mengerikan. Kata Cu Tiansu dengan takjub. Aura jurus itu sudah memberikan efek yang luar biasa, terlalu mengerikan. Long Hun Hun tidak dapat menahan diri untuk berseru dengan takjub. Santong dan yang lainnya tercengang, dan jantung mereka berdebar kencang. Mereka penuh harap akan kemampuan Yang Zilan. Aura macam apa ini? Ni Wu Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka matanya lebar-lebar, dan dia merasakan ketakutan di dalam hatinya. Bahkan jiwanya mulai gemetar. Ni Wu Feng adalah kaisar suci bintang delapan, tetapi dia sebenarnya terkejut oleh aura keterampilan Yang Zilan. Tangan Yang Zilan membentuk segel misterius, dan kidingin yang mengerikan langsung meningkat lima atau enam kali lipat. Akhirnya, dia memukul telapak tangan. Aduh! Berdengung! Sebuah telapak tangan es yang mengerikan terbang keluar, dan kemanapun ia lewat, energi atribut es yang mendominasi langsung mengembun di udara. Gemuruh! Engah! Berdengung! Dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan dalam sekejap mata dan meledak. Pada saat itu, mata Ni Wu Feng terbuka lebar, dan dia sangat terkejut. Kemudian, dia memuntahkan setegup darah, dan tubuhnya terbang mundur. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ia mengabaikan kekuatanku? Kekuatan tembus yang mengerikan macam apa ini? Ni Wu Feng ketakutan setengah mati. Mendesis. Long Xiaoyang dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran itu tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap, dan mereka sangat terkejut. Sungguh kekuatan yang mengerikan, dia benar-benar mengabaikan kekuatan Ni Wu Feng, dan bahkan melukainya. Long kianya tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ini, ini tidak mungkin nyata, kan? Wajah Yang Suanyi penuh dengan ketidakpercayaan, dan wajah tuanya kehilangan kendali. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Long Sihun juga sangat terkejut. Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak akan berani mempercayainya, kata Long Sitian dengan ngeri. Yang Zilan sendiri juga terkejut, dia pikir dia hanya bisa melawan Ni Wu Feng, tapi dia tidak menyangka kalau dia bisa melukai Ni Wu Feng dengan satu telapak tangan. Kakak Ni, kamu baik-baik saja. Wajah Yang Zilan penuh dengan kekhawatiran. Terlalu mengerikan. Kakak Feng, jurus ini terlalu mengerikan. Kata Ni Wu Feng dengan kaget dan gembira. Melihat kerumunan yang sangat terkejut, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, pelindung yang baru saja mulai berkultivasi, dan ini bukan kekuatan sebenarnya. Jika dikultivasikan secara ekstrim, saudarani pasti akan terluka parah. Melukai Ni Wu Feng dengan satu telapak tangan bukanlah kekuatan sebenarnya. Ya ampun, keterampilan macam apa ini? Nenek moyang kedua, Nenek moyang ketiga, keterampilan yang begitu hebat, jika aku membiarkanmu mengolahnya, apakah kamu memiliki keyakinan untuk mengalahkan Gu Suan Zun? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Aku pasti bisa membuatnya muntah darah dengan satu telapak tangan, kata Long Sitian dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Long Sihun berkata sambil tersenyum percaya diri, jika aku mengolah teknik ini dan memanggil Totem Dewa Naga, aku yakin bisa membunuh Gu Suan Zun dengan satu gerakan. 2489 Kekuatan Kuil Dewa Naga saat ini tidak cukup untuk menekan seluruh dunia suci. Alasan mengapa aku mengeluarkannya untuk dikultifasikan oleh para leluhur dan tetua adalah untuk memperkuat Kuil Dewa Naga, menghancurkan Kuil Roh Beladiri, Klan Iblis Surgawi, dan bahkan semua kekuatan di dunia suci. Setelah mengembangkan teknik-teknik hebat ini, Kuil Dewa Naga akan menjadi penguasa dunia suci. Perkataan Feng Wuchen nyaring dan kuat, auranya yang mendominasi membumbung tinggi ke langit, menyebabkan darah seseorang mendidih. Long Sihun menganggupkan kepalanya tanda puas, wajahnya dipenuhi senyum bahagia. Dewa Naga kita dapat dianggap telah mendapatkan kembali prestis sekita. Kita pasti akan melampaui keberadaan masa lalu. Long Sitian menangis bahagia, hari ini akhirnya tiba. Saudara Feng, masa depan Dewa Naga kita bergantung padamu. Haha, Long Siaoyang tertawa gembira. Long Kianye tertawa gembira, benar sekali. Teknik sekuat itu adalah awal kebangkitan Dewa Naga kita. Leluhur agung, mari kita mulai. Feng Wuchen tertawa. Baiklah, Long Sihun tertawa gembira dan secara acak memilih satu. Feng Wuchen menjentikan jarinya, dan cahaya kemasan masuk di antara alis Long Sihun. Itu adalah metode kultivasi dan esensi dari teknik yang dipilih Long Sihun. Bagaimana ini mungkin? Setelah menerima metode kultivasi dan esensinya, mata Long Sihun membelalak karena terkejut. Leluhur agung, ada apa? Long Siaoyang bertanya dengan tergesa-gesa. Ini, teknik ini terlalu mengerikan. Long Sihun tercengang, dan gelombang besar muncul di dalam hatinya. Cepat, cepat pilihkan untukku. Kata Long Sihun dengan cemas, wajah tuannya dipenuhi kegembiraan. Feng Wuchen tersenyum tipis, dan dengan lambayan tangannya, empat gulungan terbang di depan Long Sihun. Saya pilih ini, kata Long Sihun penuh semangat. Feng Wuchen menjentikan jarinya, dan cahaya kemasan masuk di antara kedua alis Long Sihun. Itu adalah metode kultivasi dan esensi dari teknik yang telah dipilihnya. Segera setelah itu, Long Sihun dan yang lainnya juga mulai memilih teknik. Setelah menerima metode kultivasi dan esensi, mereka semua sangat terkejut. Ini benar-benar hari paling bahagia bagi mereka. Alasan mengapa Feng Wuchen mengeluarkan teknik kultivasi ketiga ahli yang menakutkan itu bukan hanya untuk memperkuat Kuil Dewa Naga dan menekan berbagai organisasi besar di dunia orang suci, tetapi juga untuk meningkatkan statusnya di Kuil Dewa Naga. Kuil Dewa Naga memiliki banyak kekuatan besar di bawahnya. Meskipun eselon atas Kuil Dewa Naga tidak keberatan dengan Feng Wuchen, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk kekuatan besar lainnya di bawah mereka. Sekalipun kekuatan besar sudah tenang setelah insiden dengan Yang Suanyi, di mata mereka, Feng Wuchen hanyalah seorang jenius yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang surgawi. Begitu Feng Wuchen melakukan sesuatu yang tidak dapat mereka toleransi, mereka pasti akan langsung mengkritiknya. Pada saat ini, mereka membutuhkan petinggi Kuil Dewa Naga untuk menekannya. Pada saat yang sama, itu juga bisa menghilangkan hama di Kuil Dewa Naga. Setelah mengolah teknik mengerikan ini, aku akan pergi menemui si tua bangka Gusuan Zun untuk membalas dendam. Long Sitian berkata dengan penuh semangat, seolah-olah dia tidak sabar untuk mengolahnya dan kemudian pergi mencari Gusuan Zun untuk bertarung. Leluhur ketiga, ini tidak akan berhasil. Kamu bersikap kasar dan tidak masuk akal. Bukankah ini membiarkan orang menertawakan Dewa Naga kita? Dewa Naga kita bukanlah orang barbar seperti itu. Kita akan menunggu mereka datang kepada kita dan kemudian kita bisa bergerak. Singkatnya, setelah berkultivasi, kalian tinggal di Kuil Dewa Naga dan berkultivasi. Serahkan sisanya padaku. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum murahan. Mendengar perkataan Feng Wuchen, Santong merasa ada yang tidak beres dan segera bertanya, Saudara Feng, apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak ingin melakukan apapun. Ini demi reputasi Kuil Dewa Naga. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan tertawa. N. Feng Wuchen benar. Long Sihun setuju sambil tersenyum, pada saat itu, berkat peringatan dari Tetua Agung, kami tidak terburu-buru untuk bergerak. Sekarang setelah kami memiliki teknik yang mengerikan, kekuatan kami sudah cukup untuk menekan Kuil Roh Bela Diri dan Klan Iblis Surgawi. Kami tidak terburu-buru. Panglima Agung pengawal bayangan ilahi, bagaimana keadaan luka-luka para pengawal bayangan ilahi? Tanya Feng Wuchen. Cedera mereka sudah sedikit pulih, kata Panglima Besar dengan hormat. Mereka terluka parah karena aku. Setelah luka mereka sembuh, mereka dapat mengolah teknik ini. Berita itu tidak boleh bocor, kata Feng Wuchen. Terima kasih banyak, Tuan Agung. Panglima Besar sangat gembira, berpikir bahwa Tuan Agung ini benar-benar murah hati. Melempar gulungan bambu itu ke Santong, Feng Wuchen berkata, Santong, berikan pada King Yang dan yang lainnya. Teknik-teknik ini tidak cocok untukmu. Santong menganggup dan menyimpan gulungan bambu itu di cincin penyimpanannya. Senior Waterflame, apakah ada teknik yang cocok untuk Santong? Feng Wuchen mentransmisikan suaranya dan bertanya. Meskipun bocah ini tidak memiliki kekuatan atribut apapun, kekuatan garis keturunannya sangat dahsyat. Kebetulan aku punya teknik yang cocok untuk bocah ini. Teknik itu juga cocok untukmu kembangkan. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada teknik atribut yang kau berikan sebelumnya. Kaisar Api Air mentransmisikan teknik itu ke Feng Wuchen. Membelah langit dan bumi, Feng Wuchen tercengang. Kekuatan mengerikan dari teknik ini sekali lagi membuka mata Feng Wuchen dan mengejutkannya hingga ekstrim. Teknik ini sangat cocok untuk orang-orang dengan kekuatan yang ganas dan mendominasi. Feng Wuchen sangat gembira karena kekuatannya juga termasuk tipe yang ganas dan mendominasi. Dalam ekstasenya, Feng Wuchen menjentikan jarinya dan cahaya kemasan memasuki dahi Santong. Itu adalah inti dari teknik membelah langit dan bumi. Teknik ini cocok untukmu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Sungguh teknik yang mendominasi. Cocok untukku. Haha, Santong sangat gembira dan tidak bisa menahan tawa kerasnya. Penatua Agung, Anda adalah seorang alkemis. Teknik atribut api ini akan sangat membantu Anda. Feng Wuchen menatap Cu Tiansu dan berkata sambil tersenyum. Dengan jentikan jarinya lagi, cahaya kemasan lainnya memasuki dahi Cu Tiansu. Saudara Feng, apakah teknik atribut api tidak cocok untuk kita? Long Kianye buru-buru bertanya. Itu tidak cocok untuk Dewa Naga. Dewa Naga sudah memiliki tubuh fisik yang kuat. Jika mereka mengolah teknik atribut api, bukankah akan membuang-buang tubuh fisik mereka yang kuat? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Lalu apakah tidak ada teknik lain? Tanya Long Xiaoyang. Tidak untuk saat ini. Feng Wuchen mengangkat bahu. Bocah bahu? Kalau begitu bagaimana dengan teknik atribut tes? Cepatlah dan biarkan tetua ini mengolahnya. Yang Suanyi bertanya dengan cemas. Mendengar ini, Feng Wuchen menyeringai dan berkata, bukankah kamu bilang aku pelit? Apakah penatua ini mengatakan hal itu? Tetua ini tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Kamu pasti salah dengar. Yang Suanyi langsung membantah. Feng Wuchen tidak keberatan dan berkata sambil tersenyum, Tetua ketiga, aku bisa memberikannya kepadamu, tetapi aku bisa menggunakan harta karun di perbendaharaan, termasuk batu roh suci. Selain itu, kamu tidak bisa ikut campur. Setuju. Yang Suanyi setuju tanpa ragu. Hal ini membuat Feng Wuchen merasa tertipu. Kapan Yang Suanyi menjadi begitu mudah diajak bicara? Tekniknya saja sudah mengerikan, apalagi teknik kultivasinya. Yang Suanyi bukan orang bodoh. Bagaimana harta karun di dalam gudang harta karun itu bisa dibandingkan dengan teknik kultivasi yang mengerikan? Kau rubah tua? Apakah kau berbohong padaku? Feng Wuchen menatap Yang Suanyi dengan curiga dan menjentikkan jarinya. Pada saat yang sama, dia memberi ni Wu Feng dan yang lainnya teknik atribut angin. 2490. Bocah bau, dari mana kau mendapatkan metode kultivasi dan mantra mengerikan seperti itu? Saya khawatir mereka bukan dari dunia suci. Yang Suanyi bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini rahasia, tentu saja aku tidak bisa memberitahumu. Feng Wuchen tersenyum. Dasar bocah pelit, Yang Suanyi tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Feng Wuchen melotot ke arah Yang Suanyi dan mengumpat, Jika aku pelit, aku tidak akan memberimu metode kultivasi dan mantra ini. Apa, kau ingin mereka kembali? Yang Suanyi menatap tajam ke arah Feng Wuchen, tidak menunjukkan kelemahan sedikitpun. Aduh, dasar bajingan tua, berubah menjadi bermusuhan setelah menerima keuntungan. Feng Wuchen berteriak dengan marah. Yang Suanyi berteriak marah, memangnya kenapa kalau aku yang melakukannya? Melihat keduanya bertengkar tanpa alasan, semua orang tidak bisa menahan tawa. Bagus, aku akan lihat apakah kamu akan menyesalinya nanti. Feng Wuchen mencibir dengan bangga dan segera mengeluarkan cincin luar angkasa. Untuk membantu semua orang meningkatkan kultivasi mereka dalam waktu singkat, saya telah memutuskan untuk memberikan semua orang sebuah cincin penyimpanan kecuali Yang Suanyi, kata Feng Wuchen dengan suara keras. Tetua ini punya banyak cincin penyimpanan. Siapa peduli, Yang Suanyi berkata dengan nada meremehkan. Tetua ketiga, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Santong menyombongkan diri, sekilas ia bisa tahu bahwa itu adalah cincin luar angkasa lima kali lipat. Apa? Jadi bagaimana jika Anda memiliki cincin penyimpanan artefak ilahi? Tetua ini tidak akan menginginkannya bahkan jika kamu memberikannya padanya. Yang Suanyi sama sekali tidak peduli. Namun, kali ini Santong yang berbicara, yang membuat semua orang penasaran. Cincin penyimpanan macam apa ini? Itu memang bukan sesuatu yang istimewa. Feng Wuchen menyeringai dan berkata, ini adalah cincin luar angkasa lima kali. Yang disebut cincin luar angkasa lima kali berarti jika Anda berkultivasi di cincin luar angkasa ini selama lima hari, hanya satu hari yang akan berlalu di dunia luar. Jika Anda berkultivasi selama lima bulan, hanya satu bulan yang akan berlalu di dunia luar. Apa? Lima kali cincin luar angkasa? Long Sihun dan yang lainnya terkejut. Jika kamu berkultivasi selama lima bulan, hanya satu bulan yang akan berlalu di dunia luar. Mata tua Cutiansu melotot, sangat terkejut. Penatua ini pernah mendengar tentang harta karun luar angkasa yang memiliki cincin luar angkasa dua kali lipat, Tetapi aku belum pernah mendengar tentang harta karun yang memiliki cincin luar angkasa lima kali lipat. Seru penatua kedua Bai Chong Feng. Yang suanyi tercengang. Feng Wuchen benar-benar memiliki harta karun seperti itu. Alasan mengapa kultifasi saudara Feng dapat meningkat begitu cepat adalah karena cincin ruang lima kali ini. Harta karun ajaib ini disempurnakan oleh saudara Feng. Begitu energinya habis, ia akan menjadi cincin penyimpanan biasa. Belum lagi tidak seorang pun di alam dewa yang dapat menyempurnakannya, bahkan di alam suci, tidak seorang pun dapat menyempurnakannya. Cincin ruang tiga kali dapat ditukar dengan 30 miliar harta karun alam berharga di alam dewa tujuh. Cincin ruang lima kali tidak pernah dijual, Santong menambahkan. 30 miliar sumber daya alam. Tidak heran kultifasi Lord Supreme meningkat begitu cepat. Wajah Long Kianye dan yang lainnya sekali lagi dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tuan tertinggi benar-benar mampu memurnikan harta ajaib yang begitu kuat. Tidak dapat dipercaya. Chu Tian Su terkejut lagi. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Feng Wuchen, apakah benar-benar efeknya lima kali lipat? Long Suling bertanya dengan kaget. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Leluhur agung, tentu saja itu benar. Saat itu, aku mampu mengalahkan bajingan tua-tetua ketiga itu berkat cincin luar angkasa lima kali. Saat dia berbicara, Feng Wuchen melirik Yang Suanyi. Tetua ketiga, apa pendapatmu? Apakah menurutmu cincin penyimpananku tidak ada yang istimewa? Karena tetua ketiga tidak menyukainya, aku tidak bisa menahannya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Wajah tua Yang Suanyi tampak sangat muram, tetapi dia segera tersenyum dan berkata, Tuan tertinggi benar-benar hebat. Ayo, 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 berikan yang lebih tua ini untuk menguji efeknya. Melihat perubahan ekspresi Yang Suanyi, semua orang hampir kehilangan pijakan. Sebaliknya, dia sudah tidak tahu malu berkali-kali, jadi sekali lagi tidak ada artinya. Feng Wuchen menatap Yang Suanyi sambil tersenyum cerah dan berkata, Tetua ketiga, bukankah kamu bilang kamu tidak peduli? Bukankah kau bilang kau tidak menginginkannya meskipun aku memberikannya padamu? Bagaimana bisa? Tetua ini jelas tidak mengatakan itu. Kamu pasti salah dengar, kata Yang Suanyi dengan wajah serius. Dalam hal tidak tahu malu, Yang Suanyi jelas merupakan orang nomor satu di kuil Dewanaga. Begitukah? Feng Wuchen tersenyum seperti seorang pemenang. Dia membagikan lima cincin ruang angkasa satu demi satu, tetapi dia tidak memberikan satu pun kepada Yang Suanyi. Huh, cincin penyimpananku tidak istimewa. Jika orang lain tidak menyukainya, mereka tidak menginginkannya, ya sudahlah, kata Feng Wuchen dengan wajah bangga. Wajah tua Yang Suanyi sangat gelap. Haha, semua orang tidak dapat menahan tawa. Leluhur long, kalian semua kembali dan berkultivasi. Aku juga akan berkultivasi. Tidak perlu mengatur seseorang untuk melindungiku. Dalam sebulan, aku akan kembali dan mengisi kembali cincin penyimpanan kalian, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Dia benar-benar tidak ingin memberikan cincin penyimpanan kepada Yang Suanyi. Bocah bau, di mana cincin penyimpanan tetua ini? Kamu belum memberikannya kepada tetua ini. Yang Suanyi berteriak dengan marah. Cincin penyimpananku tidak istimewa. Yang lain tidak peduli. Cincin penyimpananku tidak istimewa. Yang lain tidak peduli. Feng Wuchen langsung menyenandungkan sebuah lagu dan menghilang. Yang Suanyi sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Pena tua ketiga, sepertinya kau kalah lagi. Kau belum pernah menang sebelumnya. Haha, Cutian Su tidak bisa menahan tawa. Pena tua ketiga, saudara Feng sangat pintar. Bagaimana kau bisa mengalahkannya? Long Xiao yang tertawa. Memikirkan kembali ke pengecutan Yang Suanyi tadi. Dia tidak bisa menahan tawa. Wajah tua Yang Suanyi semakin muram. Dia berteriak marah. Apa yang kamu tertawakan? Leluhur agung, orang tua tidak bisa berteleportasi, kata Yang Suanyi dengan kesal. Haha, Long Sihun tertawa dan segera melambaikan tangannya untuk menyingkirkan penghalang itu. Tidak mungkin untuk berteleportasi keluar dari penghalang yang dibuat oleh Long Sihun. Feng Wuchen menggunakan kekuatan ilahi ruang waktunya untuk pergi. Yang Suanyi tidak punya muka untuk tinggal dan langsung pergi. Setelah tertawa, Long Sihun dan yang lainnya menggunakan cincin penyimpanan mereka untuk berkultivasi. Setelah kembali ke istana, mereka melihat wajah Yang Suanyi yang muram. Semua orang menduga bahwa dia pasti kalah dari Feng Wuchen lagi. Sejak Feng Wuchen datang ke kuil Dewa Naga, dia sering melihat wajah Yang Suanyi yang muram dan marah. Yang Suanyi menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, kebenar-benar membuatku marah. Dasar bajingan kecil, tunggu saja tetua ini, lihat apakah tetua ini tidak membunuhmu. Yang Suanyi baru saja kembali ke istana ketika Yang King Kui masuk. Kakek, Dewa Tertinggi memintaku untuk memberikan ini kepadamu, kata Yang King Kui dan menyerahkan cincin penyimpanan kepada Yang Suanyi. Lima cincin ruang. Yang Suanyi sangat gembira saat melihatnya dan langsung mengambilnya. Wajahnya yang muram berseri-seri karena kegembiraan. Lima cincin ruang. Yang King Kui tercengang. Dia tidak tahu harta karun macam apa itu. Huff. Setidaknya bocah bau itu punya hati nurani. Dia tidak melupakan wajah tetua ini. Demi cincin penyimpanan, tetua ini tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Lupakan saja, aku akan berlatih seni rahasiaku dulu. Yang Suanyi berkata dengan bangga dan tidak sabar untuk kembali berlatih. Sepertinya kakek bertengkar lagi dengan tuan tertinggi dan kalah. Yang King Kui menggelengkan kepalanya tak berdaya. Terima kasih telah menonton.